Intro Saya berada di Amerika, negara yang dikenal sebagai negara super power atau polisinya dunia Ya karena emang Amerika punya kekuatan yang luar biasa atau lebih dari negara-negara lain Dalam hal teknologi, angkatan bersenjata, persenjataan nuklir dan sebagainya Juga kekuatan finansial atau keuangan Nah di negara ini juga menjadi negara impian Dalam arti banyak orang punya impian untuk mengubah nasibnya kemari Saya berkeliling Amerika, berbagai kota, berjumpa dengan banyak orang-orang Indonesia Yang merantau ke negeri ini, hidup dari bawah mulai dari cuci piring, jual apa, mengantar koran Tapi sekarang cukup banyak mereka yang hidup berhasil, punya rumah, punya mobil, bahkan punya usaha sendiri Lalu bercerita tentang banyak tokoh-tokoh lain juga yang sekarang hebat-hebat Di Amerika ini mereka juga orang-orang imigran Karena itu saya ingin menggali kisah-kisah inspirasi dari negeri ini Dan ini adalah salah satu contoh kisah yang ada di sini Di Amerika ini ada kisah sepasang suami istri Yang sudah menikah selama 80 tahun Dan masuk dalam Guinness of Rican tahun 2005 Sebagai pasangan yang menikah terlama Namanya Aerosmith berumur 102 tahun Dan istrinya Florence berumur 100 tahun Mereka menikah selama 80 tahun dan bahagia Maka Harvard University mau ancarai Apa sih resepnya mereka bisa menikah dan bahagia Aerosmith berkata, oh gampang Kami akan melakukan setiap hari Jadi kalau kami bertengkar maka pasti kami akan menyelesaikannya Sebelum kami naik ke ranjang Sehingga kami bisa tidur sambil berpegangan tangan Anda yang masih pacaran mungkin Anda akan berkata Wah rahasia bahagianya sederhana banget Cuma gandengan tangan tiap hari Saya juga gandengan tangan tiap hari Tunggu dulu Bertanyalah kepada orang-orang yang sudah menikah sekian tahun Apakah mereka masih bergandengan tangan? Ya sering-sering misalnya istri malam-malam sambil tidur Mau pegang suami aja Suami berkata, risih panas Jangan pegang-pegang Saya gak bisa tidur Atau sebaliknya suami pegang istri Dan istri yang berkata demikian Jadi rupanya bergandengan tangan saat tidur tidak semudah Yang Anda bayangkan Misalnya orang sedang bertengkar Gondok kesal Bisa tidur sambil bergandengan tangan? Karena itu sebenarnya resep sederhana dari Aerosmith dan Florence ini Bukan sederhana Tetapi harus Kita ikuti atau kita teladani Karena untuk bergandengan tangan saat tidur Kuncinya adalah Tidak ada ganjilan hati Tidak ada masalah Yang belum diselesaikan Saat menjelang tidur Bahkan kalau saya renungkan Maka ada nasihat orang bijak Kalau Anda marah atau bertengkar Janganlah menjadi berbuat dosa Sehingga matahari terbenam Dan masih ada amarahmu Jadi keluarga yang kuat Pernikahan yang kuat Itu bukan berarti tanpa marah Atau tanpa pertengkaran Tetapi Kalau ada marah Ada pertengkaran Maka diselesaikan Sebelum matahari terbenam Atau kalau enggak Sudah terbenam Tapi paling tidak Sebelum tidur Karena Istilah Sebelum matahari terbenam Itu maksudnya Enggak ada kepahitan Enggak ada kecewaan Karena kalau pertengkaran ini Anda pelihara Maka suatu saat akan meledak Lalu tiba-tiba Menjadi cerai Selingkuh Dan sebagainya Karena itu Selesaikan pertengkaran yang ada Butuh kerendahan hati Untuk minta maaf Butuh kebesaran jiwa Untuk mengampuni Dan kalau kita bisa menyelesaikannya Sebelum naik Ketempat tidur Maka sebenarnya Kita bisa mengalami Deep sleep Tidur yang nyenyak Ya Dihidup dalam damai sejahtera Bukan hanya bahagia Tapi sehat Bukan hanya sehat Tapi bahagia Itulah kunci bagaimana kita menikmati kehidupan ini Menyelesaikan semua masalah Sebelum naik keranjang Itulah inspirasi dari Amerika Yang saya sampaikan dari kota Philadelphia Salam dasyat Luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton